KPU Kabupaten Baru meloloskan calon wakil bupati pasang calon nomor urut 2 atas nama ASK MAPE yang dimana masih berstatus sebagai komisaris polisi. Dan hal tersebut telah melanggar peraturan persyaratan bakal calon. Oleh karena itu, pemilihan dalam Kabupaten Baru seharusnya diikuti oleh dua peserta. Demikian disampaikan oleh kuasa hukum pemohon MAPI Nawang dalam sidang perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Baru pada sidang yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman. Pemohon pasangan calon nomor urut 1, Mudasir Hasrigani Aksa Kasim, meminta kepada MK untuk menyatakan membatalkan keputusan KPU Kabupaten Baru tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta memerintahkan kepada KPU Kabupaten Baru untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS dengan tidak mengikut sertakan pasangan calon nomor urut 2 atas nama Suwardi Saleh ASK MAPE. Demikian disampaikan pula oleh kuasa hukum pasangan calon nomor urut 3, Malkan Amin Salahuddin Rum, Ahmad Marsuki yang dimana calon wakil bupati atas nama ASK MAPE masih berstatus sebagai komisaris polisi dan belum menyerahkan surat pengunduran diri yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yakni kepolisian Republik Indonesia. Oleh karena itu, pencalonan ASK MAPE sebagai calon wakil bupati tidak lasa. Sementara pada sidang yang sama, pasangan calon nomor urut 2, Askar Arum Sping, dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bulukumba, melalui kuasa hukumnya Jusman mengungkapkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 4 atas nama Mukhtar Ali Yusuf, Edi Manaf, di mana pasangan calon nomor urut 4 melakukan politik uang dengan membagi-bagikan uang dan memberikan bantuan, mulai dari pendaftaran hingga menjelang pemungutan suara di berbagai kecamatan di Kabupaten Bulukumba untuk menarik simpati dan mendapatkan dukungan dari warga yang memilih. Selain itu pula, pasangan calon nomor urut 4 melakukan keterlibatan ASN dan aparatur desa untuk mengkampanyekan serta meraup suara warga pemilih. Mengetahui adanya pelanggaran tersebut, pihak KPU sebagai penyelenggara tidak memberikan sanksi atau membiarkan pelanggaran tersebut terjadi. Oleh karena itu, pemohon meminta kepada MK untuk mendisqualifikasi pasangan calon nomor urut 4 dalam pilkada Kabupaten Bulukumba tahun 2020 serta memerintahkan KPU Bulukumba untuk melakukan pemungutan suara ulang di delapan kecamatan di Kabupaten Bulukumba. Sindang lanjutan akan dilaksanakan dengan agenda mendengarkan keterangan termohon KPU jawaban bawah seluruh dan pihak terkait pada Kamis 4 Februari 2021. Banjarawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.